Nikita Mirzani semprot Fior gara-gara bercanda soal jemput paksa Loli, entar kena tampar sama saya. Selebgram Fior kena semprot Nikita Mirzani gara-gara bercanda soal penjemputan paksa Laura Meizani alias Loli. Nikita Mirzani semprot Selebgram Fior gara-gara bercanda soal penjemputan paksa Laura Meizani alias Loli di apartemennya pada Kamis 18 September 2024. Diketahui, Fior bercanda masalah itu saat dia menjadi host di sebuah acara bersama Melanie Ricardo dan Vega Darwanti, dikutip dari grid.id. Kini Fior mendadak jadi perbincangan setelah fotonya dibagikan oleh Nikita Mirzani lewat Instagram story-nya at Nikita Mirzani Mawar di garis bawah 172, Minggu, 22 September 2024. Candaan Fior ini ternyata tak berkenan di hati Nikita Mirzani. Lewat keterangan unggahannya, Nikita meluapkan kekesalannya ingin menamparkan jika bertemu dengan Fior. Nikita Mirzani mengatakan bahwa kasus dirinya dan Loli bukan hal yang cocok dijadikan bercandaan. Ia pun memperingatkan Fior untuk menjaga mulutnya jika lo tidak mau kena tampar. Fior ya namanya, neng kalau lagi bahas yang gak lucu jangan dilucu-lucuin, ntar kena tampar sama saya, tulis Nikita. Ibu tiga anak ini juga mempertanyakan kredibilitas Fior sebagai co-host di acara besar. Lagian kok bisa si FYP Trans 7 pakai ini orang jadi co-host, bagusnya di mana, lucunya juga di mana. Tulisnya, ada pun Fior terlihat mempercandai momen penjemputan paksa Loli sampai memperagakan ketika putri sulung Nikita Mirzani itu digotong. Selebgram Fior kena semprot Nikita Mirzani gara-gara bercanda soal penjemputan paksa Laura Meizani alias Loli di apartemennya. Instagram story at Nikita Mirzani mawar di garis bawah 172. Padahal ketika itu, Melanie Ricardo dan Vega Darwanti tengah menunjukkan rasa empati mereka terhadap Nikita dan Loli. Nikita Mirzani bawa Loli ke rumah sakit untuk lakukan visum. Sebelumnya, Nikita Mirzani menjemput Loli dari apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Nikita Mirzani kemudian membawa Loli untuk melakukan visum di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kabar penjemputan ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. AKP Nurmadewi menuturkan bahwa Loli turut didampingi oleh kanit PPA pelayanan perempuan dan anak dari Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi baru saja jam 12 untuk NM Nikita Mirzani sudah dapat menemui anaknya, kata AKP Nurma, dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Kemudian didampingi oleh kanit PPA dari Polres Metro Jakarta Selatan, sembungnya. Menurut Nurma, penjemputan ini murni dari inisiatif Nikita Mirzani selaku Ibunda Loli. Itu tidak ada penjemputan karena memang ini anak dari NM berarti masih di bawah asuhan oleh NM, ujar Nurmadewi. Kalau prosedur dari kepolisian pasti kita memanggil, tapi untuk NM karena dia merasa orang tua memang itu adalah asuhannya, tambahnya. Lebih lanjut, AKP Nurma mengungkap saat ini Loli langsung dibawa oleh Nikita Mirzani ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk Divisum. Jadi dia menemui LM untuk membawa atau memeriksakan ke rumah sakit untuk Divisum. Ini lagi dalam perjalanan ke rumah sakit setelah itu baru kita minta keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan, tuturnya. Terima kasih telah menonton!